selamat menikmati adanya pertanyaan di kolom komentar channel ini dengan sistem perankingan yang sebenarnya apakah misalnya dari 10 formasi yang ada dan ada 20 peserta atau bahkan cuma 5 peserta semuanya dapat formasi jawabannya belum tentu kenapa bisa? nah silahkan disimak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini jika ada soror-soror berisik abaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info intinya oke yang pertama disini admin akan menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan kita di kolom komentar ini pertanyaannya 7 jam yang lalu teman-teman ya dia mengatakan disini misal ada formasi 100 nah ini ya formasinya ada 100 sedangkan pelamarnya 200 apakah yang peringkat 150 bisa lulus pak nah ini ya jadi artinya ada tersisa 50 apakah 150 dari 200 ini semuanya lulus alias mendapatkan penempatan karena nilai teknis melewati passing grade karena nilai teknis melewati passing grade nah nilai teknis teman-teman ya nah pertama jika peserta tersebut misalnya disini anggaplah adalah P2 karena P1 kan langsung penempatan teman-teman ya nah langsung penempatan anggaplah kita disini P2 disini P2 dan P3 P2 P3 dan P4 P2 P3 dan P4 apakah yang 150 bisa lulus karena nilai teknis melewati PG nah yang pertama yang harus diingat bahwa P2 dan P3 P2 dan P3 itu langsung di rangking dari 100 ini yang terlebih dahulu akan diberikan formasi adalah P2 nya dulu anggaplah dari 100 ini ada formasi untuk P2 adalah 50 nah semua peserta P2 itu kalau misalnya dari 200 ini ada 50 maka semuanya akan lolos dari 100 ini tersisa 50 nah 50 ini teman-teman ya ternyata ada 30 peserta ada 30 peserta P3 30 peserta P3 berarti ada tersisa 20 ada tersisa 20 nah selanjutnya masih tersisa 30 teman-teman ya nah karena sudah 70 formasi yang keluar dari 100 ini nah karena tersisanya ada 30 P2 dan P3 sudah selesai selanjutnya bagaimana dengan P4 oke padahal nilai teknis melewati PG nilai teknisnya melewati PG anggaplah 30 formasi ini semuanya guru PAI teman-teman ya nah kita sebut saja supaya tidak terlalu ribet semua P4 ini PAI dan semuanya melewati passing grade untuk teknisnya nah kita teknis teknis PAI nya mungkin mencapai nilai passing grade tapi kalau misalnya mansos 1 nya tidak melewati passing grade itu belum tentu juga teman-teman ya belum tentu juga karena manajerial dan sosial kultural serta wawancara adalah nilai ada nilai ambam batas yang harus dicapai minimal kalau mansos itu adalah 117 117 sedangkan untuk wawancaranya minimal adalah 24 ini harus dicapai teman-teman ya anggaplah kalau misalnya teknisnya 180 PG nya ini aman sudah nah yang jadi tanda tanya dua ini teman-teman ya apakah juga terlewati atau tidak nah itu yang perlu kalau misalnya terlewati anggaplah ini semuanya terlewati maka semuanya terlewati dari pasar tapi 4 ini semuanya terlewati dari teknis mansoswan dan manajer sosial kultural dan wawancaranya maka akan langsung diranking lagi akan langsung diranking lagi siapakah dari rangking pertama sampai rangking 30 dari PM4 tersebut yang akan mendapatkan akan memperbutkan formasi 30 ini dan yang pastinya akan ada yang tersisa seperti itu teman-teman ya harus mencapai kalau misalnya P2 dan P3 itu aman karena langsung diranking tidak ada istilah nilai ambang batas teman-teman ya tidak berlaku teman-teman juga bisa melihat penjelasan admin sebelumnya melihat mekanismenya berdasarkan dari kemendikbud risk tag seperti itu teman-teman ya jadi 200 ini 200 ini 150 nya bisa saja mendapatkan semuanya apa namanya penempatan bisa saja tidak bisa saja tidak apalagi kalau P4 karena ada nilai ambang batas mansoswan juga yang harus dilewati tapi kalau misalnya semuanya terlewati ya alhamdulillah teman-teman ya berarti 150 akan terambil dan 50 nya akan tereliminasi seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut lagi ke info yang lainnya terkait pengumumannya oke terkait pengumuman P3K nah kita mendapatkan informasi di hari ini bahwa apa namanya insyaallah 15 Desember ada informasi pengumuman hasil seleksi P3K nah hasil dari informasi dari Kemendikbud yang pernah kita sampaikan juga mengatakan bahwa untuk P3K Guru itu tetap mengacu pada jadwal yang sudah ada yaitu tanggal 6 sampai 15 Desember teman-teman ya 6 sampai 15 Desember insyaallah karena sampai hari ini juga 13 Desember belum ada informasi bahwa adanya pengunduran jadwal pengumuman untuk P3K Guru nah kita bisa lihat untuk yang 15 Desember nah kita mendapatkan informasi di hari ini teman-teman ya nah di hari ini Rabu 13 Desember 2023 bahwa hasil seleksi P3K untuk kota Makassar diumumkan pada 15 Desember 2023 oke kita cek bersama-sama hasil seleksi P3K mulai diumumkan sejak 6 Desember 2023 khusus nah ini khusus P3K Makassar paling lambat diumumumkan 15 Desember nah ini ya paling lambat disini ada kalimat paling lambat teman-teman ya jadwal pengumuman penitia seleksi nasional itu di tanggal 6-15 Desember kata kepala Badan Kepegoyan dan Pengelolaan SDM atau BKPSDMD Kota Makassar Ahmad Namzun saat ditemui di balai Kota Makassar pada hari Rabu 13 Desember ia mengungkapkan hasil seleksi P3K sudah diproses Alhamdulillah teman-teman ya sudah diproses Badan Kepegoyan Negara diolah tahap perenkingan dalam tahap perenkingan kita tinggal menunggu waktu perenkingan BKN masuk di sistem untuk ditarik dan dikeluarkan Pemko Makassar jadi perenkingan itu bisa keluar besok kata Namzun maka BKPSDM bisa mengumumkan pekan ini insyaallah kita umumkan hari Jumat Alhamdulillah 15 Desember 2023 terangnya diketahui ada total 6522 daftar P3K Pemkob Makassar untuk tahun 2023 namun 1300 diantaranya tidak memenuhi syarat hanya 5222 yang memenuhi syarat atau MS para pemdahtar yang memenuhi syarat memperebutkan 2914 formasi rinciannya 2.102 guru akan diterima dari 2.503 pendaptar yang memenuhi syarat kemudian untuk tenaga kesehatan 601 formasi diperbutkan 748 pendaptar sementara tenaga teknis yang hanya 211 formasi diperbutkan 1.971 pendaptar yang memenuhi syarat Alhamdulillah teman-teman jadi ini informasi di hari ini untuk Kota Makassar Insya Allah hari Jumat sudah diumumkan sebagaimana yang disampaikan oleh BKPS kepala BKPS BKPS DMD teman-teman ya dan disini dikatakan bahwa ini sudah dalam proses BKN dalam tahap perangkingan sudah diranking nilai-nilainya Alhamdulillah teman-teman ya jadi buat teman-teman yang ada di Kota Makassar Insya Allah 15 Desember dan untuk di daerah yang lain semoga juga mengikuti 15 Desember karena Kemendikbud juga belum pernah menyampaikan informasi adanya perubahan jadwal atau pembatalan beberapa instansi oke mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat Adin bagikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati